halo halo guys welcome back to my channel ya datang lagi di airnya setiap vlog dan sini udah aku siapkan ya bahan-bahan ada terong ya ada jahe satu ruas saya potong dadu-dadu dan bawang putih aku pakai empat siu aku potong dadu-dadu juga kemudian eh di sini juga ada tiga butir telur ada lima batang daun bawang satu bungkus sambal ini ya kalau ada kalian gunakan yang chili oil itu nggak apa-apa karena aku kehabisan chili oil aku ganti dengan sambal ini ya sambal sasetan dan di sini udah aku siapkan juga satu sendok makan gula pasir seperempat merica bubuk yang lada hitam itu ya ini setengah sendok kaldu bubuk aku pakai 8 biji cabai merah dan di sini udah aku siapkan juga saus tiram saus sambal dan kecap hitam ya dan kecap asin ya yuk di sini udah aku siapkan air ya kemudian saya kasih garam ya satu sendok kemudian kita potong bentuk hai teman-teman kita potong segini-gini ya Hai jadi empat nah ini kita potong dadu ya hai 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 satu terong ini jadinya nanti banyak sekali ya tapi jika di rumah kalian banyak orang bisa ditambahkan ini mengingatkan ku ya kerja dengan nenek yang orang Shanghai itu ya dia masa apa aja pintar sekali ya ini kita rendam biar tidak di Brothers hal yang harus di equations di sebelumnya tinggal Hai 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 e-kok kemudian kita rendam dulu ya biar gak hitam nah ini kemudian kita potong potongnya sesuai selera kalian ini kemudian bawang daunnya yang lain ya aku tambahkan hanya untuk ini ya nanti saat menumis ya kita iris nah disini udah aku siapkan 3 butir telur kemudian saya gak bisa mencarkan telur seperti orang-orang itu ya saya hanya mampu seperti ini memacakan telurnya nah ini telurnya gak saya kasih garam ya saya kasih ini aja kaldu bubuk karena nanti pada saat menumisnya saya kasih torsos ya dan ini merica hitam lada hitam kemudian kita kita wix ini ya kita wix udah kemudian kita ini cabai merahnya kita iris ya mirisnya sesuaikan selera kalian mirisnya dan mirisnya seperti ini saja ini kemudian kita cuci ya ini getahnya ya jadi hitam kita cuci sampai bersih sampai airnya bening ya 3 salin pun udah cukup nah ini ya kemudian kita taruh di ini ya kemudian ini sambalnya saya buka ya jika kalian punya yang saus minyak itu ya chili yau bisa diganti ya saya gak punya kehabisan dan seasonnya semua kita masukkan kemudian oster sauce saya kasih 1 sendok ini nanti gak saya kasih garam lagi ya karena kan udah ada oster sauce ada kecap asin takutnya keasinan ya kemudian kecap asin saya kasih 1 sendok kecap dark ya kalau yang di hongkong mungkin sudah pada tau ya kalau gak mau kecap yang hitam ini kalian bisa ganti dengan kecap manis oke 1 sendok ya jika kalian gak suka saus sambal bisa di skip ini saya pakai saus sambal ini saya pakai sempuanya ya karena ini udah habis seadanya ya habis ini nah ini kita kasih air secukupnya kita kasih air 50 ml ini nanti buat sausnya ya kemudian terongnya terong dan telur kita gabungkan jadi satu ya kita aduk rata kemudian kemudian ini kita goreng nah ini kita goreng terong dan telur selamat menikmati enak banget ini ya nantinya kalau kita udah dikasih saut mantap ini ini udah matang ya kita pindahkan kita pindahkan di 4 mangkuk yang tadi aja gak apa-apa ya karena bekas telur kemudian cabai jahe bawang putih kita tumis kita tumis sampai harum ya kemudian terong yang sudah kita goreng tadi kita masukkan kemudian ini kita masukkan sausnya harum banget telur yang tadi ya benar-benar beleskius daun bawang yang kita iris panjang tadi ya ini masakan cina ini emang enak banget ya bumbunya puatis jadi mengentang memekku ya orang sanghai masaknya itu benar-benar soyami ini kita akan serasa pas mantap nah ini cukup segini ya jangan terlalu matang jangan terlalu lembay kita matikan api kemudian kita pindahkan ini udah matang ya tumis terong dan telurnya ala cenas rasanya enak banget ya apalagi dilengkapi dengan makan dengan nasi ya uh pasti kalian ingin nambah rasanya enak gurih pedas manis semuanya lengkap disini ya nih uh ini dari penampilannya aja udah enak apalagi kita makan dengan nasi uh pasti bikin lahap nasi bikin lahap dan bikin ingin lagi menambah memakan terong goreng dan telur disini udah aku siapkan nasi aku mau coba ya nih uh masih ngebul banget ini enak banget ya bener ini guys saya gak bohong ini jadi teringat saya waktu kerja dengan orang sanghai nena itu ya dia pinter banget masanya guys ya masak apa aja selalu enak apalagi ini dicampur dengan daging sapi wah tambah nikmat banget ya nah ini kita coba dulu ya tuh ya bismillahirrohmanirrohim Allah membarik lana pemerajatan wakina ajabanar bismillahirrohmanirrohim hmm perfecto karena semuanya bumbunya pas pedas manisnya asinnya juga ada pokoknya cukup dah hmm saya gak bohong ya ini bener-bener enak banget ya hmm kalau masuk jangan terlalu matang ya kalau terlalu lembek itu kurang enak bagi saya tuh nasinya panas ini yang masih panas deh hmm oke lagi semoga begitu semoga bermanfaat resepku jangan lupa di like subscribe and comment and share and thank you for watching see you next time video love you all bye-bye enak banget ini ya hmm